Pemuda berjubah putih diam-diam berdiri di tengah ruang rahasia, tangannya terlipat di belakang punggungnya. Mata Dewa Penguasa Bulan Perak terbelalak kaget saat dia menatap pemuda berjubah putih itu. Kamu, kamu adalah Dewa Penguasa Manusia. Ini adalah pertama kalinya Dewa Penguasa Bulan Perak meninggalkan dunia roh bulan. Dia belum pernah melihat manusia sebelumnya. Tapi dia sudah banyak membaca sejak dia masih kecil, membaca biografi kuno yang tak terhitung jumlahnya dan melihat deskripsi dan legenda umat manusia. Pria muda berjubah putih yang tampan, gaga berani, dan misterius di depannya persis seperti apa yang dia bayangkan sebagai manusia yang kuat. Pemuda berjubah putih tidak menyembunyikan kebenaran dan mengangguk. Dewa Penguasa Bulan Perak bahkan lebih terkejut ketika dia bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kamu adalah manusia, bagaimana kamu tahu bahasa ras roh bulan. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, itu rahasia. Dewa Penguasa Bulan Perak mengerucutkan bibirnya, agak kecewa ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, haf. Bertingkah misterius. Pemuda itu tidak menjawab, hanya berkata dengan suara bermartabat, keinginanmu telah terpenuhi. Jika tidak ada yang lain. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Dewa Penguasa Bulan Perak buru-buru melambaikan tangannya dan bertanya, Jangan. Aku punya pertanyaan lain. Siapa namamu? Pemuda berjubah putih itu menjawab dengan tegas, Tian Hang. Tian Xing. Dewa Penguasa Bulan Perak menggumamkan nama ini, senyuman terlihat di wajahnya yang cantik. Aku akan mengingatmu. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Mengecewakan. Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan dengan tenang berkata, Saya hanya membawa harapan bagi teman-teman saya dan keputusasaan bagi musuh-musuh saya. Dewa Penguasa Bulan Perak sekali lagi mengerucutkan bibirnya dan meliriknya dengan tatapan skeptis. Huff. Terlalu percaya diri adalah kesombongan. Ji Tian Xing tidak menjawab, dia juga tidak ingin menjelaskan. Dewa Penguasa Bulan Perak telah dihina, jadi dia mengubah topik pembicaraan. Tian Xing, dalam empat jam lagi, kita akan mencapai istana surga hukuman ilahi untuk mengambil bagian dalam majelis ilahi berbagai negara. Rencana apa yang kamu punya? Dan bukankah Anda ingin saya membantu Anda membawa beberapa orang? Di mana mereka? Ji Tian Xing tidak menjawab pertanyaan tentang rencana tersebut. Dia dengan acuh tak acuh berkata, Waktunya belum tepat. Begitu kamu memberikan upeti, aku akan menyerahkannya kepadamu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Hai, Dewa Penguasa Bulan Perak mengerutkan kening dan dengan tidak senang menghentakkan kakinya. Kamu bajingan? Bagaimana kamu bisa begitu kasar? Aku bahkan belum selesai berbicara. Namun, Ji Tian Xing telah bersembunyi di kegelapan dan diam sepenuhnya. Dewa Penguasa Bulan Perak merasa bosan, jadi dia dengan murah meninggalkan ruang rahasia dan pergi ke kantor perbendaharaan untuk memeriksa upeti. Tanpa disadari, empat jam telah berlalu. Kapal Perang Bulan Perak menghadap matahari kemasan dan terbang di lautan awan putih. 10.000 mil di depan, cahaya kemasan menyilaukan muncul di lautan awan. Melihat dari jauh, samar-samar orang bisa melihat ada lusinan istana megah di dalam cahaya dan bayangan yang mempesona. Tidak diragukan lagi, kelompok istana megah itu adalah istana surga yang menghukum dewa. Sekitar 15 menit kemudian, kapal Perang Bulan Perak tiba di luar istana surga hukuman ilahi dan berhenti di alun-alun yang luas. Alun-alun itu dilapisi dengan diok spiritual tingkat tertinggi dan memiliki radius 100 mil. Di sekitar alun-alun, ada puluhan ribu tentara berbaju hitam berjaga, tampak megah. Di tengah alun-alun ada tiga patung besar. Patung di tengahnya tingginya lebih dari 10.000 kaki, menggambarkan seorang pria parubaya yang bermartabat dengan wajah manusia dan tubuh singa. Pria ini mengenakan baju besi emas gelap dan mahkota yang mempesona. Ini adalah pemimpin tertinggi dari ras penghukum surga, Kaisar Agung Penghukum Surga. Di kedua sisi Great Emperor Heaven Punising ada patung yang tingginya lebih dari 8.000 kaki. Kedua patung ini juga merupakan ahli terhormat dari Heaven Punising Rache yang memandang rendah dunia. Tampaknya itu adalah lengan kiri dan kanan Kaisar Agung Heaven Punising. Sekilas terlihat jelas bahwa kedua patung ini kemungkinan besar adalah pelindung kiri dan kanan. Setelah melewati patung Great Emperor Heaven Punising dan melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam alun-alun, orang dapat melihat beberapa istana megah. Setiap istana megah, sangat mewah dan bermartabat. Ada papan nama besar di atas gerbang istana di tengahnya. Kata-kata, istana penghukum surga, tertulis di atasnya. Di luar gerbang istana surga menghukum ilahi, ada 99 anak tangga menuju ke alun-alun. Setiap anak tangga dijaga oleh dua penjaga berbaju hitam. Lebih dari 100 dewa bela diri dengan berbagai penampilan dari berbagai dunia berdiri dengan hormat di bawah tangga, menunggu dengan tenang. Tanpa izin, mereka tidak berani menaiki tangga, apalagi memasuki istana surga hukuman ilahi. Ekspresi dan tatapan semua ahli suku asing sangatlah rumit. Beberapa dari mereka dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka menunggu dengan penuh hormat. Beberapa dari mereka tampak penuh hormat, namun jauh di dalam mata mereka, mereka dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan. Beberapa dari mereka memiliki emosi yang rumit, dan ekspresi mereka tidak dapat dibaca. Seolah-olah mereka menderita siksaan yang luar biasa. Bagaimanapun, semua ahli di alun-alun telah dikalahkan oleh Heaven Punising Rache. Kali ini, mereka melakukan perjalanan melintasi langit berbintang ke planet awan ungu untuk berpartisipasi dalam pertemuan suci 10 ribu negara dan memberikan penghormatan kepada perlombaan penghukum surga. Mereka telah diserang oleh Heaven Punising Rache, dan banyak orang telah terbunuh. Namun, mereka tetap harus memberikan upeti dan memohon belas kasihan. Betapa memalukannya ini. Namun, ketika para ahli itu tiba di Heaven Punising Divine Palace, mereka masih harus menunggu di alun-alun. Tanpa izin dari Heaven Punising Rache, mereka bahkan tidak bisa melangkah ke atas. Ini merupakan penghinaan yang lebih besar. Semua ahli suku asing memahami bahwa ras penghukum surga sengaja mempermalukan mereka. Namun mereka hanya bisa menahan penghinaan dan terus menunggu. Suara mendesing. Kapal perang Silvermoon terbang dari kejauhan dan mendarat di alun-alun. Dalam sekejap, Dewa Penguasa Bulan Perak menyingkirkan kapal perang itu. Dia dan kedua pendeta itu muncul di alun-alun dan mulai berjalan menuju istana surga hukuman ilahi. 200 penjaga rasroh bulan tetap berada di kapal perang bulan perak dan dibawa oleh Dewa Penguasa Bulan Perak. Cincin spasialnya juga dipenuhi dengan penghormatan yang tak ternilai harganya. Gemerisik gemerisik gemerisik. Dengan langkah kaki yang ringan, Dewa Penguasa Bulan Perak dan kedua pendeta itu dengan cepat tiba di tengah alun-alun. Dewa Penguasa Bulan Perak berhenti dan melihat ke arah tiga patung yang mengjulang tinggi, wajahnya tenang saat dia memeriksanya. Tapi sekelompok penjaga Heaven Punising segera terbang. Kapten penjaga dengan tegas menegur, cepat pergi. Apakah menurutmu Kaisar dari Rasku adalah sesuatu yang bisa dikagumi oleh rakyat jelata sepertimu? Rasa terhina yang mendalam muncul di hati Dewa Penguasa Bulan Perak. Wajahnya dingin, dan cahaya dingin melintas di matanya. Namun, kedua pendeta itu buru-buru membungkuk dan meminta maaf kepada kapten penjaga sebelum mengantar Dewa Penguasa Bulan Perak pergi. Dewa Penguasa Bulan Perak hanya bisa menahan amarah dan rasa malunya, sambil menundukkan kepalanya dalam diam dan berjalan menuju istana Dewa Penghukum Surga. Dia mencapai tepi alun-alun dan tangga menuju istana Dewa. Dia dan kedua pendeta itu, seperti para ahli dari ras lain, berdiri diam dan menunggu dengan sabar. Tidak ada yang datang untuk menanyakan atau memberi tahu mereka kapan majelis Dewa Kerajaan Segudang akan dimulai. Matahari yang terik di langit perlahan terbenam, dan malam berangsur-angsur turun. Lebih dari seratus ahli ras alien masih berdiri di tempatnya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Dalam dua hari berikutnya, sepuluh kelompok ahli asing datang, semuanya di sini untuk memberikan penghormatan. Dewa Penguasa Bulan Perak menjadi tidak sabar. Dia mengirim pesan ke ruang rahasia di Silvermoon Battleship. Tian Xing, apakah kamu masih di sana? Tapi tidak ada yang menjawab. 2562 Dewa Penguasa Bulan Perak memanggil beberapa kali lagi, tapi dia tidak menerima jawaban. Obrolan kecil mengikuti mimpi. Baru sekarang dia menyadari bahwa Ji Tian Xing telah meninggalkan kapal perang Silvermoon beberapa waktu lalu. Aneh, kapan dia meninggalkan kapal perang? Kenapa aku tidak merasakannya sama sekali? Bajingan ini datang dan pergi tanpa jejak. Dia terlalu misterius. Aku ingin tahu apakah dia memiliki kekuatan Dewa Sejati, apakah dia berhasil membunuh Marsikal Penakluk Selatan. Dewa Penguasa Bulan Perak tanpa ekspresi berdiri di tempatnya semula, tampak menunggu dengan sabar. Sebenarnya, segala macam pemikiran terlintas di benaknya, semuanya tentang Ji Tian Xing. Tanpa disadari, dia bahkan mulai mengkhawatirkan Ji Tian Xing. Setelah beberapa lama, dia akhirnya sadar kembali. Ketika dia mengingat kembali pemikiran itu, pipinya terasa panas saat dia berpikir, Huff! Apa yang salah dengan saya? Saya khawatir tentang orang yang aneh dan bahkan sedikit menyebalkan. Dia sangat dingin dan sombong. Saya tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Meskipun itu yang dia pikirkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling lagi setelah beberapa saat. Dia diam-diam mengamati alun-alun untuk melihat apakah Ji Tian Xing akan muncul. Pada saat itu, sekelompok penjaga lapis baja hitam dari Heaven Punising Rache berjalan dari dekat. Total ada enam penjaga, lima di antaranya memegang tombak sementara sang kapten membawa pedang panjang di pinggangnya. Kenam penjaga berjalan melewati kerumunan, mata mereka menatap lurus ke depan, ekspresi mereka bermartabat dan arogan. Tapi penjaga lapis baja hitam di bagian paling belakang kelompok itu melirik ke arah Dewa Penguasa Bulan Perak saat dia berjalan melewatinya. Dia bahkan mengedipkan mata padanya. Pemandangan yang tiba-tiba ini menyebabkan tubuh Dewa Penguasa Bulan Perak bergetar dan matanya membelalak. Dia hampir mengira dia sedang melihat sesuatu. Tapi dia bisa melihat dengan jelas bahwa penjaga itu benar-benar mengedipkan mata padanya. Itu dia, penampilan itu, aku tidak mungkin salah, itu pasti dia. Dewa Penguasa Bulan Perak langsung mengenalinya, dan pikirannya terguncang karena terkejut. Tapi dia segera sadar kembali dan melihat sekeliling dengan perasaan agak bersalah. Melihat kedua pendeta dan pakar ras asing di sekitar mereka tidak memperhatikan detail ini, hatinya akhirnya kembali ke perutnya. Dia menatap ke belakang penjaga itu, mengawasinya menaiki tangga menuju istana surga Puniser Ilahi, hatinya dipenuhi dengan antisipasi dan keterkejutan. Orang ini, kapan dia meninggalkan kapal perangku? Metode apa yang dia gunakan untuk menyamar sebagai penjaga ras penghukum surga dan memasuki istana Dewa Penghukum Surga secara terbuka? Ini terlalu gila. Orang ini gila. Tidak ada keraguan bahwa penjaga penghukum surga adalah Jitian Singh yang menyamar. Dewa Penguasa Bulan Perak tidak memahami metodenya, dan dia juga tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Namun, bagi Jitian Singh, ini adalah jalan-jalan di taman baginya dan dia memiliki banyak pengalaman. Ketika kapal perang Bulan Perak hendak mencapai istana Dewa Penghukum Surga, dia diam-diam meninggalkan kapal perang Bulan Perak. Dia diam-diam mendekati istana surga hukuman ilahi dan bertemu dengan tim patroli di Lautan Awan. Kenam pelindung penghukum surga semuanya adalah petapa bela diri dan mereka bukan siapa-siapa baginya. Dengan sedikit trik, dia langsung membunuh penjaga di ujung tim. Kemudian, kesadaran ilahinya memasuki tubuh penjaga ini, dan dia berubah menjadi penjaga penghukum surga. Dong-dong-dong. Dengan serangkaian langkah kaki yang berat, Jitian Singh mengikuti penjaga itu menuju istana surga hukuman ilahi. Di istana luas dengan radius seribu kaki ini, tanah dan dindingnya megah dan mempesona, dan beberapa ratus batu permata dan lentera menerangi sekitarnya. Delapan belas pilar besar disusun dalam tiga baris di tengah istana. Di depan aula, ada singgah sana yang sangat besar, sakral, dan bermartabat. Sekilas Jitian Singh dapat mengetahui bahwa ini adalah tahta Marsekal Penakluk Selatan. Namun, tahta masih kosong dan Marsekal Penakluk Selatan tidak terlihat. Di empat sudut aula, ada delapan pengawal pribadi Marsekal berbaju besi perak. Mereka semua berada di alam dewa bela diri. Di bawah singgah sana Marsekal berdiri seorang ahli hukuman surga berjubah ungu yang tampaknya adalah seorang penasihat militer. Orang ini memiliki mata yang menyeramkan dan memancarkan aura kuat dari ahli dewa sejati. Jitian Singh dapat merasakan bahwa orang ini berada di alam dewa sejati tingkat dua. Karena itu, dia buru-buru menarik di fine sense-nya dan mulai maju dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, penjaga melewati istana, menghampiri penasihat militer berjubah ungu, dan membungkuh hormat. Salam, Jendral Dian Singh. Penasihat militer berjubah ungu, yang dipanggil Jendral Dian Singh, mengangguk tanpa ekspresi. Tatapannya yang bermartabat menyapu ke enam orang itu dan akhirnya mendarat pada Kapten Penjaga. Dia bertanya, bagaimana situasi di luar? Kapten Penjaga menangkupkan tinjunya dan membungkuh, menjawab dengan hormat, Jendral Dian Singh, di luar Purple Cloud Star Damai. Sekarang suku kita menguasai seluruh bidang bintang, rakyat jelata dengan patuh datang untuk memberi penghormatan, siapa yang berani menimbulkan masalah. Jendral Dian Singh mengangguk tanpa ekspresi dan terus bertanya, bagaimana dengan orang-orang di alun-alun? Apakah mereka semua menunggu dengan patuh? Kapten Penjaga buru-buru mengangguk dan berkata dengan nada menghina, Jendral, lebih dari seratus rakyat jelata dari lebih dari lima puluh dunia semuanya menunggu dengan patuh. Kelompok paling awal dari rakyat jelata telah menunggu lebih dari setengah bulan. Meski begitu, mereka sama sekali tidak berani mengeluh, apalagi membuat keributan. Jendral Dian Singh mengangguk sedikit, mengelus janggutnya dengan satu tangan, dan mencibir, sekarang, Marsikal Agung masih memulihkan diri di Gua Awan Ungu. Dia mungkin akan kembali dalam sebulan. Biarkan rakyat jelata menunggu di luar istana. Ketika Marsikal Agung kembali, Majelis Dewa Kerajaan Segudang akan dimulai. Pada saat itu, biarkan rakyat jelata itu tunduk pada Marsikal Agung dan dengan patuh memberikan upeti. Ini akan menjadi kejutan bagi Grand Marsal. Kapten penjaga buru-buru menyanjung, Jendral, Anda sangat bijaksana untuk mengemukakan gagasan Majelis Dewa Kerajaan Segudang. Pada saat itu, ketika Marsikal Agung melihat peristiwa besar seperti itu, kemarahannya pasti akan hilang, dan dia bahkan akan menghadiahimu dengan mahal. Jendral Dian Singh sangat senang dengan kata-kata ini. Setelah mengelus janggutnya dan merenung sejenak, dia memikirkan ide lain dan mencibir, karena kita ingin mempermalukan rakyat jelata, kita harus melakukannya secara menyeluruh. Pergi dan umumkan beritanya, biarkan semua rakyat jelata berlutut di luar istana, memegang upeti dengan kedua tangan, dan mengangkatnya ke atas kepala mereka. Jika ada yang tidak melakukannya atau mengendur, tangkap dan siksa mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Kapten penjaga segera menyeringai dan mencibir. Dia buru-buru memberi hormat dan berkata, Jendral, gerakan Anda ini sungguh luar biasa. Karena rakyat jelata telah meninggalkan martabat mereka dan menyerang klan kami untuk bertahan hidup, kami akan merobek martabat mereka dan menginjak-injak mereka. Hanya dengan cara ini kita bisa memberitahu mereka betapa kuatnya klan kita. Hanya kematian yang menunggu mereka yang menentang klanku. Benar, benar. Jendral Diansing menganggup dengan bangga dan melambaikan tangannya untuk memberi tanda kepada Kapten penjaga agar menyampaikan perintah. Maka, Kapten penjaga membungkuk dan meninggalkan istana. Jitiansing dan keempat penjaga juga berbalik untuk pergi. Namun saat ini, tatapan Jendral Diansing tertuju pada Jitiansing. Dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak, Kamu, tetaplah di sini. Jitiansing menghentikan langkahnya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Empat penjaga lapis baja hitam lainnya memandangnya pada saat yang sama, menunjukkan simpati dan rasa kasihan di mata mereka. Karena mereka tahu Jitiansing sudah hancur. 2563 Keempat penjaga lapis baja hitam selalu mengikuti Jendral Diansing dan berada di bawah komando langsungnya. Oleh karena itu, mereka mengetahui sebuah rahasia. Ketika armada penakluk surga menyerang planet awan ungu, mereka tidak hanya mendapat perlawanan dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka juga diserang oleh binatang raksasa kuno. Itu adalah binatang dewa kuno raksasa yang bisa menutupi langit dan matahari. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dikabarkan bahwa itu adalah binatang dewa penjaga planet awan ungu. Penampilannya seperti burung dewa yang terbang di langit. Seluruh tubuhnya berwarna emas dan mempesona, bahkan lebih mempesona dari matahari. Ketika ia melebarkan sayapnya yang lebar, ia dapat menjangkau ribuan mil langit. Ketika ia mengayunkan cakarnya yang besar, ia dapat dengan mudah menghancurkan armada penakluk surga. Ketika burung dewa melebarkan sayapnya, ia dapat melintasi ribuan mil dalam sekejap. Itu secepat aurora. Oleh karena itu, burung dewa penjaga adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Itu bahkan lebih kuat daripada Divine Masters of Purple Cloud Planet. Jika bukan karena burung dewa penjaga, Marsikal Armada Penakluk Selatan tidak akan menghabiskan lebih dari 40 tahun dan mengorbankan ratusan ribu tentara untuk menaklukkan planet awan ungu. Setelah perang, planet awan ungu diperbudak oleh armada penakluk surga. Banyak ahli yang tewas dalam pertempuran, dan para guru ilahi pada dasarnya semuanya mati. Namun, burung dewa penjaga masih selamat. Tentu saja, burung dewa tersebut telah terluka parah dan berada di ambang kematian. Marsikal Armada Penakluk Selatan ingin membunuh burung dewa untuk mencegah masalah di masa depan. Namun, ketika dia mengetahui tentang latar belakang burung dewa dan identitas aslinya, dia menyerap pada gagasan tersebut. Dia memenjarakan burung dewa di kedalaman istana ilahi dan menggunakan kekuatan dewa dan susunan dewa yang kuat untuk menekan burung dewa di dalam kegelapan. Kemudian, dia memerintahkan Jenderal Dian Singh untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Setiap 10 hari, dia akan mengirimkan sejumlah kecil batu matahari emas ke burung dewa untuk mengisi kembali energinya dan menyembuhkan luka-lukanya. Tujuannya adalah untuk menjaga burung ilahi tetap hidup agar kekuatannya tidak hilang dan mati karena kelelahan. Setiap orang yang mengetahui hal ini memahami niat Marsikal Armada Penakluk Selatan. Dia ingin menjinakkan burung dewa. Bagaimanapun, kekuatan tempur burung dewa pada puncaknya sebanding dengan kapal perangnya. Terlebih lagi, burung dewa memiliki kecerdasan dan pemikiran. Ia bisa terus tumbuh dan menjadi lebih kuat. Marsikal Armada Penakluk Selatan ingin menjinakkan burung dewa sebagai tunggangan agar lebih mudah baginya menjelajahi kehampaan di masa depan. Namun, burung dewa memiliki kepribadian yang sangat keras kepala. Bahkan setelah dipenjara selama beberapa tahun, ia masih menolak untuk tunduk dan sangat mudah tersinggung. Para penjaga yang mengirimkan batu matahari emas ke sana tidak memiliki akhir yang baik. Lebih dari separuh orang dibunuh oleh burung dewa. Sekalipun sejumlah kecil orang berhasil melarikan diri, mereka terluka parah dan lumpuh. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 2.000 penjaga terbunuh atau terluka. Oleh karena itu, ketika Jenderal Diansing meminta Jitiansing untuk tinggal, keempat penjaga lapis baja hitam memikirkan hal ini pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka mengasihani Jitiansing, mereka juga diam-diam bersuka cita. Untungnya, Jenderal Pointing Star tidak memilih mereka. Apa yang kamu tunggu? Apakah kamu tidak perlu melakukan apapun? Jenderal Diansing memandang keempat penjaga lapis baja hitam dan menegur mereka dengan tegas. Keempat penjaga lapis baja hitam segera mengecilkan leher mereka. Mereka buru-buru membungkuk dan meninggalkan Ola. Hanya Jenderal Diansing dan Jitiansing yang tersisa. Jenderal Diansing mengeluarkan kantong hitam dari cincin interspatialnya dan menyerahkannya kepada Jitiansing. Ini sepuluh keping Golden Sun Rock. Anda tahu maksud saya. Saat dia berbicara, Jenderal Diansing menatapnya dengan tajam. Namun Jitiansing tidak takut sama sekali. Dia berkata dengan tenang, Jenderal, saya tidak mengerti. Hahaha, Jenderal Diansing mencibir dan berkata dengan nada menghina, Nak, aku tidak menyadari bahwa penjaga kecil sepertimu bisa begitu cerdik. Kamu bahkan tidak mengedipkan mata dan berani berpura-pura bodoh di depanku. Meskipun Jitiansing tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia mempunyai firasat buruk. Jenderal Diansing melihat bahwa dia diam, jadi dia hanya berkata, Ambil batu matahari emas ini dan kirimkan ke istana matahari emas. Berikan kepada burung dewa. Setelah itu, dia menambahkan, Ini perintah. Jika kamu berani tidak patuh, aku akan membunuhmu sekarang. Jitiansing tiba-tiba menyadari bahwa tugas ini jelas mengancam nyawa. Dia menunjukkan ekspresi ketakutan yang tepat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia perlahan mengulurkan tangan dan mengambil kantong itu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Ya, Tuan. Setelah itu, dia memegang kantong hitam itu dengan kedua tangannya dan berbalik untuk berjalan keluar istana. Jenderal Diansing menatap punggungnya dan mencibir. Dia bergumam, Anak kecil, kamu berani pamer di hadapanku dengan trik kecilmu. Hahaha, semoga sukses ya. Jangan dibunuh oleh burung dewa. Jitiansing mendengar apa yang dia katakan, dan matanya menjadi lebih suram. Setelah meninggalkan istana hukuman surga, dia berjalan menuju bagian dalam istana tanpa ekspresi. Dalam perjalanan, dia menemukan seorang penjaga berbaju hitam dan bertanya kepadanya tentang lokasi istana matahari emas. Ekspresi penjaga itu tiba-tiba berubah, menunjukkan rasa takut yang kuat. Namun, penjaga itu tetap menunjukkan jalan dan menepuk pundaknya. Dia menghela nafas dan berkata, Saudaraku, apakah kamu menyinggung jenderal Diansing? Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya, Apa maksudmu? Penjaga itu hanya menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan apapun. Dia segera pergi. Jitiansing penuh keraguan dan berjalan menuju istana matahari emas. 15 menit kemudian, dia sampai di gerbang istana matahari emas. Istana mega ini terletak di bagian terdalam kompleks istana. Suasana sepi di sekelilingnya. Hanya ada beberapa penjaga berbaju hitam yang berjaga. Tidak ada seorang pun yang bergerak. Jitiansing tiba di depan gerbang dan menjelaskan tujuannya kepada penjaga di gerbang. Para penjaga buru-buru membuka pintu dan mengawasinya memasuki istana dengan mata simpatik atau sombong. Istana matahari emas tampak suci dari luar, namun di dalamnya gelap. Begitu Jitiansing memasuki istana, dia merasakan susunan tingkat dewa sejati yang kuat. Itu memancarkan gelombang energi yang menakutkan. Dia melepaskan divine sense-nya dan segera melihat situasi di istana. Ia melihat di dalam istana yang lebarnya ribuan kaki itu, terdapat sebuah platform batu yang tingginya ratusan kaki. Hampir memenuhi seluruh istana. Platform batu hitam dan merah diukir dengan pola susunan ilahi. Itu ditutupi dengan lapisan cahaya merah tua. Bagian dalam platform batu itu tenggelam seperti jurang yang sangat besar. Ada ribuan pilar lampu merah tua yang berpotongan seperti tali, membentuk jaring besar. Jitiansing melangkah menuju platform tinggi dan hendak menggunakan rasa ilahi untuk menjelajahi situasi di jurang maut. Pada saat ini, suara gemuruh yang memekakan telinga tiba-tiba terdengar dari dalam jurang. Mengaum. Itu jelas suara burung, tapi itu seperti auman naga dewa. Isinya aura yang menakutkan. Di saat yang sama, sepasang mata emas besar perlahan terbuka di jurang. Gelombang suara yang menakutkan bergema di aula utama, mengguncang aula dan menyebabkan lampu merah meledak. Para penjaga lapis baja hitam yang menjaga di luar aula utama juga merasakan tekanan besar meskipun tembok istana tebal dan barisannya. Segera, mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan. Aduh, sepertinya anak itu sudah tamat. Kasihan, dia mungkin dicabik-cabik oleh burung dewa. Cek, cek, dia kurang beruntung. Para penjaga lapis baja hitam berdiskusi sebentar dan dengan cepat kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 2564 Di aula yang suram, Jitiansing berdiri di tepi platform tinggi dan melihat ke bawah ke jurang di bawahnya. Ada sosok emas besar di jurang yang diselimuti oleh cahaya merah tua. Itu adalah burung dewa emas yang sebesar gunung. Ia meregangkan lehernya yang panjang dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Paruhnya tajam dan jambul emas di kepalanya. Bulunya seperti sisik naga emas yang bersinar dengan cahaya kemasan gelap. Mata emasnya yang besar menatap Jitiansing. Tidak ada emosi di matanya. Mereka dipenuhi dengan rasa dingin. Jitiansing dan burung dewa emas saling memandang dalam diam. Namun, pintu masuk jurang itu tertutup oleh lampu merah, sehingga burung dewa emas tidak bisa keluar. Jika bukan karena ini, burung dewa emas akan membuka paruhnya dan mencabik-cabik Jitiansing. Meski begitu, burung dewa emas masih bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan yang bisa menembus segel susunannya dan melepaskan serangan yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 2000 penjaga heaven punising telah terbunuh atau terluka dengan cara ini. Setelah beberapa saat, Jitiansing mengeluarkan kantong hitam itu dan perlahan-lahan mengulurkannya ke dalam jurang. Mata burung dewa emas berubah. Itu dengan cepat mengumpulkan kemarahan dan niat membunuh. Emosinya berangsur-angsur menjadi mudah tersinggung. Ia mulai mengumpulkan kekuatan kekerasan dan siap membunuh Jitiansing. Baginya, kantong hitam dan batu matahari emas melambangkan kebencian dan penghinaan. Namun, sesuatu yang tidak diharapkan oleh burung dewa emas terjadi. Jitiansing membalik telapak tangannya dan api ilahi kemasan menyala di telapak tangannya. Kantong hitam itu langsung dibakar menjadi abu. Bahkan Golden Sun Rock dibakar menjadi lava dan dengan cepat dimurnikan olehnya. Pemandangan ini mengejutkan burung dewa emas. Kebingungan mendalam melintas di matanya. Dapat terlihat bahwa penjaga penghukuman surga ini berbeda dari yang lain. Dia sangat aneh. Selain itu, ia tidak dapat melihat apapun. Oleh karena itu, ia menatap tajam ke arah Jitiansing dan membuka paruhnya untuk berkicau beberapa kali. Gelombang suara yang menusuk bergema di aula utama. Jitiansing tidak mengerti bahasa burung dewa, jadi dia tidak bereaksi. Matanya bersinar dengan cahaya kemasan saat dia menatap jurang tanpa berkedip. Dia mengamati lampu merah saat dia mempelajari formasi dewa penyegel. Di bawah mata dewanya, rahasia formasi dewa penyegel dengan cepat terungkap. Ini adalah formasi tingkat dewa sejati yang berisi kekuatan unik dari Heaven Punisher Aceh. Strukturnya sangat rumit. Setelah seratus napas waktu, Jitiansing memahami struktur formasi susunan. Dia membentuk segel tangan dan melambaikan telapak tangannya, menembakkan lusinan cahaya emas ke dalam formasi besar. Dia mulai membuka segelnya. Namun, burung dewa emas tidak mengerti apa yang dia coba lakukan. Melihat Jitiansing mengucapkan mantra dewa, secara naluria ia merasakan bahaya dan langsung marah. Tiba-tiba ia melebarkan sayapnya yang besar, dan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Ledakan. Badai emas yang mengerikan meletus dari jurang dan membubung ke langit. meskipun badai emas terhalang oleh untayan lampu merah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sebagian dari kekuatannya masih melewati formasi dewa penyegel dan menyerang Jitiansing. Desir, 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 lebih dari selusin pecahan emas menusuk ke arah Jitiansing seperti pisau tajam, mengarah ke titik vitalnya. Jitiansing sudah bersiap, dia dengan tenang mengangkat telapak tangan kanannya dan menyapukannya ke arah pecahan emas. Bam, bam, bam. Serangkaian suara teredam terdengar saat pecahan emas itu langsung menjadi debu. Melihat ini, burung dewa emas tercengang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Lebih pasti lagi bahwa ada yang salah dengan heaven puniser ini. Kicauan, kicauan, kicauan. Burung dewa emas mengeluarkan kicauan pelan seolah mempertanyakan identitas dan niat Jitiansing. Jitiansing mengabaikannya dan fokus untuk menghancurkan formasi ilahi. Setengah jam berlalu tanpa dia sadari. Burung dewa emas sudah kehabisan kesabaran dan berhenti berkicau. Ia tetap waspada dan menatap tajam ke arah Jitiansing, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Akhirnya, Jitiansing mematahkan formasi dewa dan mengakhiri mantra-nya. Desir, desir, desir. Ribuan lampu merah yang menutup pintu masuk jurang mencair seperti salju. Jurang itu telah kehilangan belenggunya. Burung dewa yang telah dipenjara selama bertahun-tahun akhirnya melihat cahaya untuk melarikan diri. Tubuhnya menyusut kembali karena mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan gelap. Pada saat berikutnya, ia melesat keluar dari jurang seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Tuduhan ini sangat menggemparkan dan tidak dapat dihentikan. Belum lagi atap aula utama, bahkan pegunungan pun akan hancur menjadi bubuk karenanya. Namun, burung dewa emas baru saja keluar dari jurang dan menjulurkan lehernya. Tubuhnya masih berada di dalam jurang. Jitian Singh, yang ribuan kali lebih kecil darinya, dengan santai mengangkat telapak tangannya dan menekannya. Seketika, telapak tangan emas cerah menekan dari langit dan menutupi seluruh pintu masuk jurang. Bam! Tidak ada keraguan bahwa burung dewa emas itu ditampar ke dalam jurang oleh telapak tangan emas raksasa dan mundur kembali ke dalam. Suara memekakan telinga bergema di istana, menyebabkan seluruh istana berguncang. Keributan yang mengguncang bumi menyebabkan para penjaga di luar aula menghindar berulang kali, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Ya Tuhan, apakah burung dewa itu gila? Hehehe, keributan yang mengerikan, sepertinya bocah itu mati tanpa meninggalkan jejak. Huh, kasihan sekali, dia benar-benar bisa membuat burung dewa itu begitu kejam. Dia cukup mampu. Beberapa penjaga berkomunikasi secara telepati dan berdiskusi sebentar. Kemudian, perdamaian dipulihkan. Mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Tidak mungkin mereka memasuki istana untuk memeriksa situasinya. Tidak perlu, dan mereka tidak punya nyali. Namun, pemandangan di istana benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan para penjaga. Jitiansing berdiri dengan tenang di atas jurang, menatap burung dewa di dalam jurang. Burung dewa sudah terluka parah dan lemah. Setelah ditampar kembali ke dalam jurang oleh Jitiansing, kekuatannya menjadi lebih lemah. Cahaya keemasan di tubuhnya juga meredup. Ia meringkuk dan mengangkat kepalanya dengan tegar. Ia menatap Jitiansing dengan marah. Kicauan, kicauan, kicauan. Paruhnya yang tajam terbuka dan tertutup saat ia menanyai Jitiansing dengan tegas. Jitiansing tidak menjawab. Sebaliknya, rohnya meninggalkan tubuhnya dan kembali ke tubuhnya. Astaga! Ada kilatan cahaya, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Melihat ini, burung dewa emas tercengang. Ia memandang Jitiansing dengan kaget. Ia tidak dapat memahami bagaimana penjaga lapis baja hitam dari Heaven Puniser Aceh tiba-tiba berubah menjadi manusia tampan berjubah putih. Itu benar. Burung dewa emas dapat mengenali bahwa Jitiansing adalah manusia. Pada zaman dahulu kala, burung dewa emas telah bertemu dengan Yang Maha Kuasa Umat Manusia dan bahkan mendapat bimbingan dari Yang Maha Kuasa Umat Manusia. Oleh karena itu, burung dewa emas perlahan-lahan menyadari bahwa pemuda manusia sebelumnya datang ke Istana Matahari Emas dengan motif tersembunyi. Yang terpenting, masa muda manusia telah mencapai alam abadi sejati. Kekuatannya tidak dapat diduga. Ia tidak bisa mengalahkannya. 2.565 Burung dewa emas perlahan-lahan menjadi tenang dan berhenti berusaha melarikan diri. Jitiansing kemudian berbicara dengan tenang, Raja Emas adalah burung dewa tertinggi dari zaman kuno. Garis keturunannya sangat mulia, nomor dua setelah Naga Ilahi dan Phoenix. Hingga saat ini, Raja Wali Emas yang tersisa sangat sedikit. Bahkan mungkin tidak ada 10 dari mereka di 3.000 dunia. Dan Anda adalah salah satunya. Jitiansing berbicara dengan tenang, seolah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dia menatap Raja Wali Emas di dalam jurang dan berkata, Jika kamu bisa memahami bahasa manusia, mungkin kita bisa bicara. Mata emas Raja Wali Emas dipenuhi dengan keterkejutan. Ia memutar otaknya untuk waktu yang lama sebelum ia mendapatkan petunjuk. Ia menggunakan kesadaran Ilahi untuk mengatakan, umat manusia. Saya pernah melihat mereka sebelumnya, jadi saya bisa mengerti sedikit. Ia berbicara dalam bahasa manusia, tetapi sedikit goyah dan tergagap. Itu bagus. Jitiansing menganggup puas dan bertanya, mengapa Anda dipenjara di sini? Ceritakan latar belakang dan cerita Anda. Saat menyebutkan hal ini, Mata Raja Wali Emas berkilat kebencian. Ia menggunakan kesadaran Ilahi untuk menjawab, saya selalu berada di planet Awan Ungu dan berteman baik dengan Yang Mulia Zisiao. Bersama-sama, kami melindungi orang-orang di planet Awan Ungu. 50 tahun yang lalu, Armada Heaven Punising Rache menyerang planet Awan Ungu. Raja Wali Emas memberitahu Jitiansing tentang identitas dan pengalamannya. Jitiansing kemudian mengetahui bahwa Raja Wali Emas adalah binatang dewa penjaga planet Awan Ungu. Ketika planet Awan Ungu diduduki oleh pasukan ras penghukum surga, Yang Mulia Zisiao dikepung oleh armada tersebut dan mati. Raja Wali Emas juga terluka parah tetapi untungnya selamat. Namun, ia ditangkap oleh Marsikal Penakluk Selatan dan dipenjarakan di sini. Bibir Jitiansing membentuk senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Marsikal Penakluk Selatan tidak bodoh. Dia benar-benar mengenali Anda sebagai burung dewa kuno, Raja Wali Emas, dan memenjarakan Anda di sini. Sepertinya dia ingin menaklukkanmu dan menjadikanmu hewan peliharaan dan tunggangan binatang buasnya. Raja Wali Emas mengangguk sedikit dan berkata, dia tidak membunuhku atau menyelamatkanku, tapi dia terus mengirim orang untuk mengirimiku batu matahari emas untuk mempertahankan kekuatan dan hidupku. dan memaksaku untuk tunduk. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, tidak, ini tidak merepotkan seperti yang Anda kira. Sekarang Anda terluka parah dan diambang kematian, sangat mudah baginya untuk menaklukkan Anda. Saya hanya perlu menggunakan teknik rahasia pengendalian jiwa hewan puniser untuk mengendalikan jiwa ilahi Anda. Namun, setelah dia mengambil alih Zixiao Star, ada lebih banyak hal penting yang harus dia lakukan secara langsung. Dia tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Beberapa tahun yang lalu, dia terluka parah dan harus melarikan diri kembali ke Purple Cloud Star. Bertahun-tahun, dia bersembunyi di gua surga Valet dalam pengasingan untuk memulihkan diri, jadi dia tidak punya waktu untuk menaklukkanmu. Namun, dia akan keluar dari pengasingan satu bulan lagi. Pada saat itu, Anda pasti akan dikendalikan olehnya dan menjadi boneka dari heaven puniser Rache. Raja Wali Emas menyipitkan matanya, memperlihatkan ekspresi kebencian. Ia menggeram, kalau begitu, aku lebih baik mati. Jitian Sing melihatnya sekilas dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu tidak mempermalukan integritas klan Raja Wali Emas, tapi mengapa kamu hanya ingin mati? Pernahkah Anda berpikir, jika Anda hidup, Marsikal Nan akan mati? Apa maksudmu? Mata Raja Wali Emas melebar saat menatap Jitian Sing. Jitian Sing tidak menjawab. Dia terus bertanya, Raja Wali Emas, apakah kamu ingin membalas dendam? Ya. Raja Wali Emas menganggup tanpa ragu-ragu dan berkata dengan marah, inilah satu-satunya kepercayaan yang membuatku tetap hidup. Selama aku bisa membalas dendam dan membunuh Marsikal Nan, aku tidak akan ragu meski harus menyerahkan nyawaku. Sangat bagus. Jitian Sing menganggup puas dan berkata, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Ayo bekerja sama. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Raja Wali Emas memandangnya dengan waspada dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Jitian Sing tersenyum dan berkata, sama seperti Anda, saya dianiaya oleh Ras Penghukum Surga. Sekarang, saya di sini untuk membalas dendam. Raja Wali Emas akhirnya mengerti. Jadi, kamu berpura-pura menjadi penjaga Ras Penghukum Surga dan menyelinap ke Istana Ilahi Penghukum Surga untuk mendekatiku. Kamu terlalu banyak berpikir. Jitian Sing memutar matanya ke arah Raja Wali Emas dan berkata dengan tenang, kamu bukan bagian dari rencanaku. Aku bertemu denganmu hanyalah sebuah kebetulan. Tentu saja, kecelakaan ini meningkatkan tingkat keberhasilan rencanaku. Raja Wali Emas masih ragu-ragu dan bertanya, mengapa aku harus mempercayaimu? Mungkin Anda antek Marsekal Nan dan kaki tangan Ras Penghukum Surga. Jitian Sing mencibir dengan nada menghina dan berkata, Raja Emas, kamu tidak punya hak untuk memilih. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan mengembalikan segelnya sekarang dan pergi. Aku akan berpura-pura kamu tidak pernah melihatku. Saat dia berbicara, Jitian Sing mengangkat tangannya dan hendak membacakan mantra untuk memulihkan susunan Dewa Penyegel. Raja Wali Emas segera menjadi cemas dan berteriak, berhenti. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Jitian Sing tidak tergerak sama sekali. Cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya saat dia mulai membaca mantra. Raja Wali Emas menjadi semakin cemas. Setelah berjuang beberapa saat, ia dengan cepat berteriak, berhenti. Saya setuju dengan kamu. Jitian Sing berhenti dan berkata dengan acuh-ta'acuh, itu keputusan yang bijaksana. Jika tidak, saya harus membuang waktu untuk berbicara dengan Anda. Raja Wali Emas mengalami depresi. Ia tidak dapat memahami Jitian Sing dan bahkan lebih takut padanya. Setelah hening beberapa saat, Raja Wali Emas mencoba bertanya, saya bisa bekerja sama dengan Anda, tetapi Anda harus memberitahu saya, apa rencana Anda. Jitian Sing berkata dengan tenang, Marsikal Nan bersembunyi di Gua Langit Ungu untuk menyembuhkan. Gua Langit Ungu dijaga ketat, jadi kami tidak bisa masuk secara paksa. Oleh karena itu, kami hanya bisa menunggu dengan sabar selama sebulan. Saat konferensi Dewa Kerajaan Segudang dimulai, kami akan mengambil tindakan. Pada saat itu, saya akan membuat kekacauan di luar dan membunuh ahli Heaven Punisher. Anda akan berusaha keras untuk keluar dari Istana Matahari Emas dan menemukan peluang untuk menyelinap ke Marsikal Nan. Kami akan bekerja sama. Raja Wali Emas tercengang, ini rencanamu, hanya kita berdua yang berani melawan Marsikal Nan dan ratusan Dewa Bela diri Ras Penghukum Surga. Saya pikir Anda punya rencana yang sangat mudah dan banyak bantuan. Kamu gila. Jitian Sing berkata tanpa ekspresi, ini tentang kuantitas, bukan kuantitas. Jika Anda takut mati, lupakan saja. Lelucon yang luar biasa, Raja Wali Emas sangat marah. Ia meraung dengan suara yang dalam, ras Raja Wali Emas tidak pernah memiliki orang yang takut mati. Jitian Sing menganggup dan berkata, jika itu masalahnya, maka sudah diputuskan. Raja Wali Emas menyadari bahwa ia telah terprovokasi, namun ia tidak dapat mengubah pikirannya. Oleh karena itu, ini hanya dapat mengingatkan Mungkin hao dong, rencanamu terlalu ceroboh. Saya terluka parah sekarang dan tidak dapat menggunakan banyak kekuatan tempur. Bagaimana cara membunuh Mar Sekal Nan? Jitian Sing mengeluarkan setumpuk besar batu fajar dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke depan Raja Wali Emas. Kamu masih punya waktu satu bulan. Gunakan batu ilahi ini untuk menyembuhkan lukamu. Tidak masalah seberapa banyak Anda bisa pulih. Lagipula, kamu bukanlah kekuatan utama yang membunuh Mar Sekal Nan. Raja Wali Emas tidak bisa berkata-kata lagi. Ia ragu-ragu sejenak sebelum menerima tumpukan daun seton yang hitam pekat. Baiklah, karena bagaimanapun juga aku akan mati, aku akan mempercayai-mu kali ini. Selanjutnya, saya akan mengasingkan diri untuk menyembuhkan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memulihkan cedera dan kekuatan saya. 2566 Setelah menghibur Raja Wali Emas, Jitian Sing mulai membacakan mantra untuk memulihkan formasi penyegelan. Siaosui Asteris Mimpi Asteris Siaosui Asteris A. Raja Wali Emas memahami niatnya dan tidak berusaha menghentikannya. Lagi pula, akan ada pengawal surga yang lain yang datang untuk mengirimkan batu matahari emas pada bulan depan. Formasi penyegelan harus dikembalikan ke keadaan semula sehingga tidak ada yang menyadari ada yang salah. Tentu saja, dengan kekuatan dan metode Jitian Sing, mudah baginya untuk melakukan sesuatu pada formasi penyegelan. Di permukaan, sepertinya tidak ada yang salah dengan formasi penyegel ilahi. Namun kenyataannya, Jitian Sing memberitahu Raja Wali Emas cara membukanya. Ketika waktunya tepat, Raja Wali Emas dapat membuka formasi penyegelan dan bergegas keluar dari jurang maut. Saat dia merapal mantra-nya, Raja Wali Emas masih sedikit khawatir dan menanyakan dua pertanyaan. Siapa namamu? Apakah Anda akan bersembunyi di Heaven Punishing Divine Palace selama sebulan ke depan? Jitian Sing tidak menyembunyikan apapun dan menjawab dengan jujur, panggil saja saya Tian Sing. Saya ingin melakukan sesuatu pada Istana Penghukum Surga sehingga akan lebih mudah bagi saya untuk mengambil tindakan dalam sebulan. Juga, saya ingin melakukan perjalanan ke Zero Mainland untuk menciptakan kekacauan dan mengalihkan perhatian Heaven Punishing Rache. Raja Wali Emas merasa lega dan mengangguk setuju. Lebih tepatnya begitu, kupikir kamu benar-benar ceroboh. Jitian Sing tidak menjawab dan diam-diam melemparkan teknik ilahi. 15 menit kemudian, formasi penyegelan dikembalikan ke keadaan semula. Untayan cahaya merah tua yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring besar yang menyelimuti pintu masuk jurang. Jitian Sing hendak berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berhenti. Dengan punggung menghadap jurang, dia bertanya dengan tenang, setelah ini selesai, apakah kamu bersedia pergi bersamaku? Saya telah mempelajari teknik ilahi Nenek Mo yang ketujuh. Ini pasti akan membantu Anda meningkatkan kekuatan dan menerobos ke alam Dewa Surga. Raja Wali Emas tercengang. Setelah hening beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika rencananya berhasil dan marsekal ekspedisi selatan terbunuh, saya pasti akan tetap berada di bintang awan ungu untuk melindungi miliaran orang. Dua puluh ribu tahun yang lalu, ketika saya menerobos ke alam Dewa Sejati, saya memutuskan bahwa saya tidak akan pernah naik. Alam ilahi yang apa? Alam Dewa Surga yang apa? Semuanya tidak ada artinya bagiku. Jitian Sing tidak mengatakan apapun lagi. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, dan dia kembali menjadi penjaga penghukum surga dan berjalan menuju pintu istana. Sesaat kemudian, dia melangkah melewati pintu dan meninggalkan Aula dengan selamat. Beberapa penjaga lapis baja hitam yang menjaga di luar Aula Utama tiba-tiba menunjukkan wajah penuh keterkejutan, dan mata mereka membelalak tak percaya. Baru setelah Jitian Sing berada jauh dan sosoknya menghilang di bawah tembok istana di kejauhan, semua orang kembali sadar. His, orang ini sebenarnya tidak mati. Apakah mata kita sedang mempermainkan kita? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Itu tidak benar. Keributan di Aula Utama tadi begitu mengerikan, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Beberapa penjaga lapis baja hitam terkejut, berdiskusi satu sama lain karena terkejut. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Selama beberapa hari berikutnya, Istana Surga Hukuman Ilahi sangat damai. Jitian Sing menggunakan identitas penjaga lapis baja hitam untuk bergerak di sekitar Istana Surga Penghukum Surga, menempatkan material formasi susunan di mana-mana. Dengan kekuatan dan metodenya, jika tidak ada pembangkit tenaga listrik True Divinity yang mengawasinya, dia sama sekali tidak akan bisa melihat kekurangan apapun. Setelah 10 hari, Jitian Sing diam-diam menanam lebih dari 500 benih di setiap sudut Istana Surga Hukuman Ilahi. Benih yang disebut adalah senjata suci, batu fajar, atau jimat yang kuat. Singkatnya, itu semua adalah bahan yang bisa digunakan untuk membentuk susunan. Pada saat yang genting, mereka bisa meledak dengan kekuatan penghancur dan menghancurkan Istana Surga Hukuman Ilahi. Selain itu, Jitian Sing memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di Istana Surga yang menghukum dewa. Di dalam dan di luar Heaven Punising Divine Palace, ada lebih dari 10 ribu penjaga Heaven Punising Divine Palace dan mereka semua adalah Marsial Sage. Selain itu, ada lebih dari 700 dewa bela diri. Mereka adalah pengawal pribadi Kapten Pengawal, Kapten Kapal, dan Marsikal Nan Zheng. Adapun pembangkit tenaga listrik Realm Divinity sejati, hanya ada jenderal Dian Sing. Lagi pula, setelah mencapai alam ketuhanan sejati, seseorang akan mampu mengaktifkan hukum langit dan bumi dan terbang ke dunia atas. Hanya ada sedikit dewa sejati yang bersedia tinggal di dunia fana dan menaklukkan berbagai bintang. Dengan demikian, kekuatan pertahanan Istana Surga Hukuman Ilahi bisa dikatakan sangat kuat. Jika Jitian Sing bertindak gegabu, dia pasti akan berada dalam situasi putus asa dan hidupnya dalam bahaya. Dia telah memilih untuk bertahan. Dia akan menunggu sampai sebulan kemudian, ketika pertemuan dewa segudang negara dibuka, untuk menemukan cara membunuh Marsekal Nan Zheng. Selama dia membunuh Marsekal Nan Zheng, dewa bela diri dan petapa bela diri lainnya tidak akan menjadi perhatian. Pada malam ke-12, Jitian Sing diam-diam meninggalkan Istana Surga Hukuman Ilahi. Dia melewati Lautan Awan Putih dan mengeluarkan kapal perang Tian Sing. Bai Long sudah bosan menunggu. Dia segera mengemudikan kapal perang dan langsung menuju ke Zero Mainland. Istana Surga Hukuman Ilahi berada di atas Lautan Awan dan sangat jauh dari Darat Anol. Bahkan dengan kecepatan kapal perang Tian Sing, dibutuhkan dua hari untuk mencapai Darat Anol. Selama perjalanan, Bai Long bertanya kepada Jitian Sing, Guru, Marsekal Nan Zheng tidak berada di Istana Penghukum Surga. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan seluruh Istana Penghukum Surga? Jitian Sing berkata dengan sungguh-sungguh, jika kita menghancurkan Istana Dewa Penghukum Surga, Istana Dewa Penghukum Surga dapat dibangun kembali. Jika kita membunuh beberapa ratus dewa bela diri dari Istana Surga yang menghukum dewa, mereka akan memiliki lebih banyak dewa bela diri untuk memperkuat mereka. Hanya dengan sabar menunggu waktu yang tepat untuk membunuh Marsekal Nan Zheng, kita dapat mengganggu rencana Istana Penghukum Surga dan mencegah mereka mendominasi seluruh galaksi awan ungu. Lagi pula, ada banyak dewa bela diri yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya satu dari sepuluh ribu ahli dewa sejati. Bai Long mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia bertanya dengan bingung, kalau begitu, kita bisa bersembunyi di Istana Surga Hukuman Ilahi. Kenapa kita masih harus pergi ke Daratan Nol? Ji Tian Xing menjelaskan dengan tenang, guru telah menyelidikinya. Ada sebanyak dua ribu dewa bela diri yang ditempatkan di galaksi awan ungu. Sepertiga dari mereka menjaga Istana Surga Hukuman Ilahi. Dewa bela diri yang tersisa tersebar di berbagai benua. Istana Surga Hukuman Ilahi memiliki pertahanan yang ketat. Dengan Marsekal Nan Zheng di sana, akan sangat sulit untuk mengatasinya. Oleh karena itu, guru hanya dapat mengirim Anda ke Daratan Nol dan menciptakan kekacauan sebanyak mungkin untuk menarik dewa bela diri dalam jumlah besar ke sana. Semakin sedikit dewa bela diri yang menjaga Istana Surga menghukum ilahi, semakin tinggi kemungkinan guru membunuh Marsekal Nan Zheng. Bai Long tercengang. Kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, murid ini mengerti. Terus terang, Anda ingin kami menjadi umpan meriam dan menarik senjata mereka. Bai Long awalnya mengira Ji Tian Xing akan menghibur dan menyemangatinya. Namun, yang mengejutkannya adalah Ji Tian Xing menganggup tanpa ekspresi dan berkata, ya, ada baiknya Anda memahaminya. Of, Bai Long hampir muntah darah. Dia menutupi dadanya dengan satu tangan dan berpura-pura patah hati. Dia berkata dengan nada sedih, guru, tidak bisakah Anda setidaknya mengucapkan beberapa kata penghiburan. Meskipun itu hanya untuk menipuku, tidak apa-apa. Anda sangat berterus terang, Anda benar-benar telah melukai hati murid ini. Ji Tian Xing memutar matanya ke arah Bai Long dan berkata dengan tidak senang, jangan sombong. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan pikiran kecilmu dari guru? Sebenarnya Anda sudah menebak rencana guru. Anda gatal dan menantikannya. Bukankah membawa tiga binatang ilahi untuk menimbulkan masalah adalah hal yang paling Anda nantikan. Jangan menyangkalnya. Jantungmu berdetak lebih cepat dan darahmu mengalir lebih cepat. Anda tidak bisa menahannya lagi. Bai Long tidak merasa malu saat pikiran aslinya terungkap. Sebaliknya, dia tertawa keras dan berkata, Ayah, guru paling mengenalku. Benar, murid ini sudah lama gatal dan siap mengerahkan seluruh kemampuannya. 1967. Bai Long bukanlah orang yang taat hukum. Dia belum pernah menjadi salah satunya. Siaor Woyau, Siaor Woyau. Terus terang, orang ini sebenarnya adalah penghasut perang. Lebih dari seribu tahun yang lalu, Jitian Singh telah mengetahuinya. Sejak Bai Long pulih ke alam dewa bela diri, dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran besar apapun. Dia tidak punya tempat untuk menggunakan segala macam skema dan trik, jadi dia sudah lama ingin berkelahi. Dia bahkan telah dibenci oleh Qian Yue dan Naga Hitam selama beberapa tahun karena dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran melawan Marsikal Selatan. Bai Long mengingatnya di dalam hatinya dan selalu ingin mencari kesempatan untuk membuktikan dirinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa meyakinkan masa di masa depan? Kali ini, dia akan pergi ke Zero Mainland untuk membunuh Heaven Punisher dan menciptakan kekacauan. Ini adalah kesempatan yang dia impikan. Dua hari berlalu dengan cepat. Kapal Perang Tian Xing mengaktifkan Array Ilahi Gaib dan tetap tidak terlihat saat mendarat di tengah-tengah Darat An Nol. Sebelumnya, Ji Tian Xing telah melakukan penelitiannya dan memiliki pemahaman dasar tentang Darat An Nol. Ini adalah benua paling makmur dan sejahtera di Bintang Awan Ungu. Ada lima kerajaan ilahi, lebih dari 20 miliar orang, dan lusinan ras. Setelah Heaven Punisher menduduki Bintang Awan Ungu, sebagian besar kapten dan penjaga ditempatkan di benua ini. Setelah beberapa tahun pembangunan, Zero Mainland telah menetap. Sekarang Heaven Punisher telah mengendalikan situasi, tidak ada yang berani melawan. Kapal Perang Tian Xing mendarat di dekat ibu kota Kerajaan Bintang Jatuh. Secara kebetulan, Kerajaan Ilahi Bintang Jatuh sedang mengadakan upacara akbar. Heaven Punisher telah memperbudak Kerajaan Ilahi selama enam tahun dan ingin memilih sekelompok ahli dari para budak untuk dilatih sebagai antek setia. Para ahli yang lulus ujian akan mengendalikan jiwa ilahi mereka oleh penghukum surga dan menjadi boneka yang setia. Terlebih lagi, bangkit tenaga listrik ini sudah sangat terkenal di dunia seni bela diri dan memiliki kekuatan komando yang besar. Begitu mereka menjadi antek Heaven Punisher, mereka akan mampu mengatur rakyat Kerajaan Ilahi dengan lebih baik. Sebuah arena besar dibangun di ibu kota. Ratusan ribu rakyat jelata berkumpul di sekitar arena untuk menyaksikan seleksi. Sebanyak beberapa ratus ahli Marsial Dao berpartisipasi dalam seleksi. Setelah beberapa putaran eliminasi, hanya tersisa 20 ahli. Selain itu, lebih dari 30 kapten Rilem Dewa Beladiri secara pribadi mengawasi arena. Saat ini sudah malam, dan matahari berwarna merah darah akan segera terbenam. Jitiansing dan Bailong menyamar dan menyelinap ke ibu kota, bergegas ke arena di kota. Sesampainya di dasar arena, mereka berdua mengamati sejenak. Setelah mengetahui situasinya, keduanya bertindak tegas. Di arena, kedua Marsial Sein bertarung sengit. Cahaya dan bayangan memenuhi langit saat mereka bertarung, menyebabkan banyak orang bersorak dan bersorak. Lebih dari 30 kapten lapis baja perak tersebar di seluruh arena, menyaksikan pemandangan ini dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Tepat pada saat ini, cahaya pedang yang mengejutkan tiba-tiba menyala di kerumunan di bawah arena. Sua. Pedang emas mempesona yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki menebas ke arah selusin kapten di sisi timur arena dengan kekuatan untuk menghancurkan segala sesuatu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat ratusan ribu orang ketakutan. Beberapa ratus penjaga lapis baja hitam menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ingin campur tangan, tapi itu sudah terlambat. Selusin kapten di arena tidak waspada terhadap siapapun yang menimbulkan masalah. Pada saat mereka menyadari bahaya mendekat, sudah terlambat untuk menghindarinya. Kabum! Dengan ledakan yang memekakan telinga, pedang besar itu membelah cincin lebar itu menjadi dua bagian. Delapan kapten berbaju besi perak tersapu oleh cahaya pedang. Mereka menjerit nyaring saat daging dan darah mereka berceceran di langit. Mengenakan baju besi perak juga terlempar oleh pedangki yang kejam dan jatuh ke dalam reruntuhan dalam keadaan yang menyedihkan. Arena besar itu hancur di tempat. Kedua Marsial Sein yang bertarung dengan sengit juga dibunuh oleh pedangki. Gelombang kejut yang kuat membawa pecahan pedangki yang tak terhitung jumlahnya dan memercik ke segala arah. Seketika, area dalam jarak 100 mil berada dalam kekacauan. Langit juga tertutup oleh cahaya kemasan yang menyilaukan. Ratusan ribu orang yang menyaksikan berteriak ngeri dan putus asa. Mereka panik dan orang-orang berteriak. Sekitar 20 kapten berbaju besi perak yang cukup beruntung untuk bertahan hidup mengunci penyerang dan menyerang pemuda berjubah putih dengan pedang dan pedang mereka. Sua, sua, sua. Para kapten mengayunkan pedang dan pedang mereka dan melepaskan kekuatan terkuat mereka. Mereka memadamkan cahaya merah tua yang menutupi langit dan bumi. Ribuan bila cahaya menghujani seperti hujan deras, menutupi area dalam radius 100 mil. Di area ini, selain pemuda berjubah putih, ada ratusan ribu orang yang tidak bisa melarikan diri Namun, bagi para kapten Heaven Punisher, ratusan ribu orang ini adalah budak. Kehidupan mereka lebih buruk daripada babi dan anjing. Selama mereka bisa membunuh pemuda berjubah putih, lalu bagaimana jika mereka menghancurkan seluruh ibu kota? Boom, boom, boom. Ledakan, ledakan, bila lampu merah yang menutupi langit dan bumi menghantam pemuda berjubah putih itu. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Gelombang kejut berwarna merah tua yang menakutkan menyebar ke segala arah. Ratusan ribu orang tewas di tempat. Semuanya menjadi debu. Namun, pemuda berjubah putih itu berdiri di tempat aslinya dengan tenang. Dia bahkan tidak mundur setengah langkah. Meskipun dia telah menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan para kapten, dia tidak terluka sama sekali. Ya Tuhan, apakah orang itu monster? Apakah mata kita sedang mempermainkan kita? Bagaimana dia bisa selamat dan sehat? Itu pasti ilusi. Dia pasti menggunakan teknik ilusi. Semuanya, jangan panik. Kelilingi tempat ini dan bunuh dia bersama-sama. Tidak peduli siapa dia, dia pasti akan mati. 28 kapten dari kapten lapis baja perak berteriak satu demi satu. Kemudian, mereka menyebar dan membentuk lingkaran sejauh 200 mil di sekitar pemuda berjubah putih itu. Pemuda berjubah putih itu masih tenang. Dia mengangkat tangan kirinya tanpa ekspresi dan menamparkan beberapa bayangan naga dan gajah seukuran gunung. Dia mengayunkan pedang hitam di tangan kanannya dan menebas ratusan pancaran pedang emas yang menyilaukan. BAM! 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 Bayangan naga dan gajah turun dari langit dan menghantam 10 kapten dari kapten lapis baja perak. Area dalam radius 100 mil menjadi reruntuhan. 10 kapten tewas di tempat. Tubuh mereka dihantam hujan darah. Ratusan pancaran pedang emas yang menyilaukan menyelimuti tubuh selusin kapten seperti hujan anak panah. Dengan serangkaian suara mendesis, tubuh kekar dari kapten lapis baja perak itu tertusuk dan terpotong-potong oleh pancaran cahaya pedang. Dengan demikian, 24 dari 28 kapten tewas di tempat. Mereka semua meninggal tanpa jenazah utuh. Tubuh mereka menjadi debu. Empat kapten lainnya yang cukup beruntung bisa selamat juga terluka parah. Mereka berbalik dan lari ketakutan. Mereka tahu bahwa pemuda berjubah putih itu bukanlah dewa perang. Dia adalah ahli dewa sejati yang tak terduga dan sangat kuat. Hanya jenderal diansing dan marsekal ekspedisi selatan yang dapat menangani orang ini. Oleh karena itu, keempat kapten tersebut melarikan diri ke arah yang berbeda. Mereka bergegas ke langit dengan panik. Mereka ingin melarikan diri dari kerajaan ilahi bintang jatuh dan segera melapor kembali ke istana hukum surga. Namun, begitu keempat kapten tersebut melarikan diri ke angkasa, mereka dicegat dan dibunuh. Pemuda berjubah putih itu menyerang dengan pedang. Dia menghancurkan salah satu kapten dengan pukulan dan menusup dada kapten lainnya dengan pedang. Dua kapten lainnya juga dihentikan oleh seorang pemuda tampan dengan temperamen setan. Hei, kamu mau lari kemana? Ambil tinju penghancur bumi penghancur langitku. Pemuda jahat itu berteriak dengan marah. Dia mengangkat tinjunya dan meninju kedua kapten itu. 2.568 Bam, 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 dua ledakan yang memekakan telinga terdengar. Kedua kapten berbaju besi perak hancur berkeping-keping ditempat oleh cakar naga putih besar. Darah menghujani dari langit. Itu adalah pemandangan yang mengerikan di bawah matahari terbenam. Pada titik ini, lebih dari 30 kapten di medan perang semuanya tewas. Hanya tersisa beberapa ribu penjaga lapis baja hitam. Banyak dari mereka meninggal atau terluka. Mereka berada dalam dilema. Semua orang diliputi ketakutan saat mereka melarikan diri kekejauhan dengan ekspresi ngeri. Haruskah mereka lari dari ibu kota? Mereka tidak berani melakukannya. Mereka takut akan dihukum. Haruskah mereka menyerang ke depan dan menyerang pemuda berjubah putih dan pemuda aneh itu? Mereka tidak berani melakukannya. Karenanya, mereka hanya bisa mengelilingi reruntuhan. Mereka memegang pedang dan pedang dan berjaga-jaga. Memanfaatkan kesempatan ini, ratusan ribu orang meninggalkan reruntuhan ke segala arah. Tempat itu menjadi sunyi. Ji Tian Xing dan Bai Long terbang ke langit dan menatap orang-orang dengan tenang. Aku akan memberimu satu hari untuk memanggil semua ahli kerajaan suci bintang jatuh ke sini. Wajah Ji Tian Xing menjadi dingin saat dia berteriak dengan tegas. Suaranya yang dalam bergema di sekitarnya. Para penjaga lapis baja hitam menjadi pucat dan dipenuhi ketakutan. Bai Long mencibir dan berteriak dengan bangga, sampah dari suku penghukum surga. Tidak ada di antara kalian yang bisa bertarung. Aku akan menunggumu di sini selama satu hari. Panggil semua anak buahmu ke sini agar aku bisa membunuh kalian semua sekaligus. Ingat, kamu hanya punya satu hari. Aku tidak akan menunggumu setelah itu. Seperti Ji Tian Xing, Bai Long berbicara dalam bahasa suku penghukum surga. Ribuan penjaga di sekitar reruntuhan mendengarnya dengan jelas. Segera, semua orang diliputi kesedihan dan kemarahan, rasa malu dan kemarahan. Namun, mereka lemah dan tidak berani bertindak gegabuh. Jika tidak, mereka akan dibunuh oleh telapak tangan Bai Long. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, para penjaga lapis baja hitam memilih untuk menanggungnya. Banyak kapten penjaga mengeluarkan slip diok komunikasi mereka dan mengirimkan pesan satu demi satu. Segera, berita tentang apa yang terjadi di ibu kota menyebar ke seluruh wilayah kerajaan suci bintang jatuh. Para kapten dari berbagai pasukan dan kota bergegas ke ibu kota secepat yang mereka bisa. Setengah jam kemudian, beberapa ahli yang menjaga istana kekaisaran ibu kota memimpin sekelompok besar penjaga kemedan perang di ibu kota. Ada total enam kapten di alam dewa Beladiri. Semuanya berada di LV4 atau LV5 dari alam dewa Beladiri. Mereka adalah penguasa sesungguhnya dari bangsa ilahi bintang jatuh. Mereka ditempatkan di istana kekaisaran dan menguasai beberapa kerajaan besar di negara ilahi. Biasanya, mereka tidak akan muncul kecuali terjadi sesuatu yang besar. Ini termasuk pemilihan pemimpin dari para budak, dan mereka tidak hadir. Namun, berita tentang kehancuran arena dan lebih dari 30 kapten terbunuh membuat mereka semua khawatir. Kenam kapten memimpin 300 penjaga dan bergegas ke tempat kejadian dengan agresif. Niat membunuh mereka melonjak ke langit. Namun, yang menunggu mereka adalah kematian. Naga putih sudah lama tidak mampu menahan niat membunuhnya, dan dia menggosok tinjunya. Ketika semua orang tiba di tempat kejadian, dia tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan menggunakan teknik pamungkasnya. Naga liar pergi ke laut. Naga putih melambaikan telapak tangannya, melepaskan cahaya keemasan yang menutupi langit dan menutupi bumi. Itu terkondensasi menjadi sembilan naga emas besar yang menyerang enam kapten dan 300 penjaga. Bum-bum-bum-bum-bum. Setelah serangkaian ledakan keras, lebih dari setengah dari 300 penjaga tewas. Empat dari enam kapten tewas dalam sekejap. Dua lainnya terluka parah dan terjatuh ke dalam reruntuhan. Jitiansing hendak menghunus pedangnya ketika naga putih menghajarnya. Dia tertawa dan berkata, Guru, orang-orang tak dikenal ini tidak layak mendapat perhatian Anda. Serahkan saja padaku. Saat dia berbicara, naga putih berlari keluar seperti aurora dan meninju langit yang penuh bayangan cahaya. Dengan serangkaian suara teredam lainnya, kedua kapten dan lebih dari seratus penjaga dengan cepat diubah menjadi sampah oleh naga putih. Gelombang kejut yang merusak melanda seluruh kota. Kota yang ramai dalam radius 300 mil itu berubah menjadi reruntuhan. Asap dan debu mengepul di mana-mana. Bahkan di antara ribuan penjaga, beberapa ratus di antaranya tewas di tempat. Para penyintas melarikan diri dari reruntuhan dengan panik dan bersembunyi beberapa ratus mil jauhnya. Mereka tidak berani mendekat. Naga putih terbang ke langit dan kembali ke sisi Jitiansing. kejam dan sombong. Apakah menurut Anda yang lain berani datang? Naga putih sangat khawatir. Metode dia dan Jitiansing terlalu ampuh. Bagaimana jika mereka menakuti ahli Heaven Punisher lainnya? Jika kapten lainnya tidak berani datang, bukankah dia dan Jitiansing tidak akan menunggu apa-apa? Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, jangan khawatir. Kapten lainnya pasti akan datang. Ini adalah wilayah Heaven Punisher. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, mereka tidak akan membiarkan penghukum surga menderita penghinaan seperti itu. Naga putih segera merasa lega. Dia berkata penuh harap, bagus sekali. Sebelumnya, kami sangat pasif di dunia lima elemen. Kami terus-menerus diserang oleh Heaven Punisher. Benar-benar membuat frustrasi. Sekarang kita berada di wilayah Heaven Punisher, kita bisa melakukan apapun yang kita mau dan membunuh mereka. Ini terasa sangat enak. Jitiansing berkata tanpa ekspresi, lebih baik menikmati bersama daripada menikmati sendirian. Qian Yue, Naga Hitam, dan Lan Kun juga sangat bersemangat. Mereka semua mengatakan bahwa mereka ingin membantu Anda. Ekspresi Naga Putih langsung berubah. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, Guru, itu tidak akan berhasil. Pusat perhatian seperti ini, Bah, hal yang sulit dan berbahaya seperti ini, tentu saja saya akan melakukannya dengan Guru. Qian Yue, dan Naga Hitam masih sangat muda. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka mengambil risiko sebesar itu? Senyuman melintas di mata Jitiansing, dan dia mengabaikan Naga Putih. Waktu berlalu dengan tenang. Matahari segera terbenam di balik pegunungan, dan malam pun tiba. Hanya Jitiansing dan Naga Putih yang berada di reruntuhan dalam radius 300 mil. Di sekitar reruntuhan, ada ribuan penjaga lapis bajah hitam yang berjaga. Ada juga orang yang terus-menerus mengirimkan pesan. Lebih dari satu juta orang yang selamat telah lama melarikan diri ke segala arah, jauh dari tempat ini. Angin malam bertiup, mengaduk pasir di tanah dan memenuhi langit malam. Suasananya sangat suram. Jitiansing berdiri di langit dengan mata terpejam. Dia tidak terburu-buru. Naga Putih, sebaliknya, sedang melihat sekeliling. Ekspresinya cemas dan tidak sabar. Sesekali, dia bahkan bergumam pada dirinya sendiri. Hei, kenapa para bajingan ini bersembunyi seperti kura-kura? Kenapa mereka tidak muncul sekarang? Pedangku sudah lama haus darah. Kenapa para penghukum surga belum juga mati? Sepanjang malam, tidak ada pergerakan di sekitar reruntuhan. Naga Putih Bosan menunggu, jadi ia hanya berbaring di langit, menyenandungkan sedikit lagu, dan menutup matanya untuk beristirahat. Itu memiliki sikap riang. Akhirnya, pada siang hari berikutnya, matahari sudah tinggi di langit, dan angin kencang bertiup di sekitar reruntuhan. Pasir dan batu berterbangan kemana-mana. Satu demi satu, sosok-sosok tinggi bergegas dari segala arah. Lebih jauh lagi, ada banyak kapal perang Heaven Punising berwarna hitam. Mereka ganas saat mendekat. Melihat ini, Jitian Sing membuka matanya. Dia menghunus pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya. Naga Putih juga berdiri dengan suara, wuse. Dia tersenyum penuh harap. Hahaha, penantianku yang lama tidak sia-sia. Hidangan akhirnya tersaji. Saya akan menggunakan pedang saya yang sepanjang 40 meter untuk menghubungkan daging dan darah mereka dan memenuhi langit dengan darah. 2569 Ada lebih dari 40 ahli Heaven Puniser yang bergegas ke reruntuhan ibu kota. Mereka semua adalah kapten di alam Dewa Beladiri. Selain itu, terdapat lebih dari 40 kapal perang yang membawa lebih dari 3.000 pengawal lapis baja hitam. Dewa Beladiri dan kapal perang semuanya telah tiba dalam satu hari. Namun, mereka sudah saling menghubungi dan mendiskusikan strateginya. Tidak ada yang bertindak sendiri. Mereka menunggu yang lain tiba sebelum bergabung dan mengelilingi reruntuhan. Dentang, 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 dentang. Lebih dari 40 kapal perang berhenti di langit sekitar reruntuhan. Mereka membuka pelindung samping dan memperlihatkan barisan meriam. Meriam hitam diarahkan ke Jitiansing dan Bailong yang berada di tengah reruntuhan. Pada saat yang sama, lebih dari 40 kapten di alam Dewa Beladiri memegang pedang, pedang, dan tombak. Mereka meraung dan menyerang. Membunuh mereka. Rakyat jelata yang tercela, beraninya kamu menolak. Pergi ke neraka. Mereka yang menentang suku penghukum surga akan dikutuk. Saat mereka meraung, lebih dari 40 kapten bersinar dengan lampu merah. Mereka menebaskan bilah cahaya yang menutupi langit. Seketika, ribuan bilah cahaya menutupi langit, menutupi cahaya terik matahari. Jitiansing dan Bailong berada di bawah bilah cahaya. Mereka dikelilingi oleh hujan anak panah dan tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Namun, keduanya tidak berencana bersembunyi. Mata Jitiansing menjadi dingin. Tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan dan dia langsung berubah menjadi raksasa setinggi seratus kaki. Dia mengabaikan serangan dari para kapten. Dia memegang pedang pemakaman surga yang besar dengan kedua tangannya dan menebas kedua kapten itu dengan gagah berani. Bang, 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 bang. Lebih dari seratus bilah cahaya merah tua menghantamnya dan terjadi serangkaian ledakan keras. Namun, bila cahayanya roboh dan dia tidak terluka sama sekali. Dia bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Namun, dua pedang raksasa yang dia tebas telah mengunci kedua kapten itu. Mereka tidak dapat melarikan diri. Ledakan, retakan. Kedua kaptennya tewas di tempat. Tubuh mereka meledak menjadi debu dan darah menghujani. Adegan ini mengejutkan banyak kapten. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mata mereka melebar, mengungkapkan rasa takut yang mendalam. Jitiansing tidak berhenti. Tubuhnya berubah menjadi hantu emas dan menyerbu kerumunan. Dia seperti harimau ganas di tengah kawanan domba. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebas dengan liar. Auranya keras, postur tubuhnya mendominasi dan gerakannya tak tertandingi dan tak terhentikan. Tak satupun dari kapten bisa menahan satu serangan pun. Siapapun yang tersentuh oleh pedang pemakaman surga atau disentuh oleh cahaya pedang akan terlempar. Dalam kasus ringan, anggota tubuh mereka akan dipotong. Sedangkan dalam kasus berat, tubuh mereka akan hancur dan mati seketika. Saat ini, Jitiansing seperti angin puyuk emas. Kemana pun dia pergi, hujan darah akan tersapu. Dia sangat galak. Di sisi lain, tubuh Bai Long juga memancarkan cahaya putih. Sambil memegang pedang bulan sabit naga hijau yang mendominasi, dia dengan ganas menyerang kerumunan. Kemana pun dia pergi, cahaya pedang berceceran dan kekuatan suci meluap seperti arus deras. Para kapten yang auranya dikunci olehnya seringkali dipotong-potong oleh pedang bulan sabit naga hijau dalam waktu kurang dari tiga gerakan. Baik guru maupun muridnya bersemangat tinggi dan penuh semangat juang. Lebih dari empat puluh kapten di alam dewa bela diri terpaksa panik. Mereka mundur karena ketakutan dan gentar. Tadi semangat mereka tinggi, tapi sekarang mereka seperti anjing liar. Mereka hanya bisa berlari dan meratap. Sekitar empat puluh kapal perang di sekitar reruntuhan awalnya membentuk pengepungan untuk mencegah Jitian Sing dan Bai Long melarikan diri. Kapal perang tidak akan menembak kecuali saat itu sedang kritis. Banyak kapten ingin membunuh Jitian Sing dan Bai Long dengan tangan mereka sendiri dan memotong-motong mereka. Namun, situasi di depan mereka sangat mengejutkan dan sulit dipercaya. Sekitar empat puluh kapal perang ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengambil keputusan dan menembak. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, pilar cahaya merah tua yang menghancurkan bumi meledak menuju reruntuhan medan perang dengan kekuatan penghancur. Jitian Sing mengejar dua kapten, tapi dia terkena ratusan pilar cahaya. Bang, bang, bang. Dengan suara teredam, dia terguncang hingga seluruh tubuhnya gemetar dan dia mundur ribuan kaki. Meski begitu, dia tidak terluka. Pertahanannya yang tak tertandingi terlihat sepenuhnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, membentuk pusaran besar. Pilar cahaya merah tua yang meledak dari segala arah ditelan pusaran emas dan dengan cepat larut. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh pemboman kapal perang itu dan terus mengejar kedua kapten itu dengan pedangnya. Di sisi lain, Bai Long juga terkena puluhan pilar cahaya berwarna merah tua dan terbang kembali dalam keadaan menyedihkan. Namun, dia juga telah menetralkan sebagian besar kekuatannya dan tidak terluka. Berengsek! Aku akan segera mengubahmu menjadi besi tua. Bai Long meludah. Dia memegang pedang bulan sabit naga hijau dengan kedua tangannya dan bergegas keluar dari reruntuhan dalam sekejap. Dia tiba di atas kapal perang. Membuka. Bai Long meraung seperti bel. Dia memegang pedang bulan sabit naga hijau dengan kedua tangannya dan menebasnya dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, pedang itu memancarkan cahaya keemasan dan mengembun menjadi pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Ledakan. Retakan. Bila emas raksasa itu menebas dengan keras. Kapal perang sepanjang ribuan kaki itu langsung terpotong menjadi dua dan potongan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Lebih dari seratus heaven punishing guard berarmor hitam segera terlempar dan tersebar di langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Bai Long mengayunkan pedang bulan sabit naga hijau lagi dan lagi. Segera, para penjaga lapis bajah hitam dipotong-potong. Setelah dengan cepat menghabisi satu kapal perang, dia menyerang kapal perang lain dengan pedangnya. Kapal perang tidak jauh dari sana melihat Bai Long membelah kapal perang itu menjadi dua dengan pedangnya dan segera berbalik dan melarikan diri ketakutan. Bai Long berteleportasi dan mengejarnya. Dia mengangkat pedangnya dan menebasnya. Ledakan. Retakan. Kapal perang kedua juga terbelah dua. Kemudian, kapal perang ketiga, keempat, kelima, satu demi satu kapal perang dihancurkan oleh pedang bulan sabit naga hijau. Bai Long sangat bersemangat sehingga dia tidak peduli tubuhnya berlumuran darah penghukum surga. Dia seperti dewa jahat, dikelilingi oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Namun, dibandingkan dengan Jitian Singh, dia tidak cukup menakutkan dan ganas. Auranya juga kurang mendominasi. Jitian Singh, yang tingginya ribuan kaki, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia mengamuk di medan perang dan menghancurkan segalanya. Sekalipun lebih dari tiga puluh kapten mengepungnya, mereka tidak bisa menjebaknya, apalagi melukainya. Sebaliknya, setiap kali dia menebas dengan pedangnya, dia akan mengambil nyawa seorang kapten. Darah berceceran di mana-mana. Pertarungan yang memiliki perbedaan jumlah yang besar ini hanya berlangsung selama 15 menit sebelum berakhir. Para penghukum surga tidak dapat mempercayai hasil akhirnya. Mereka terkejut dan ketakutan. Lebih dari dua ribu anggota Heaven Punisher Rache melawan dua manusia. Pada akhirnya, semua Heaven Punisher terbunuh. Lebih dari empat puluh kapal perang juga hancur. Namun, Jitian Singh dan Bai Long tidak terluka. Ini hanyalah suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengejutkan. Ketika cahaya dan hujan darah meredah, Jitian Singh dan Bai Long sudah pergi. Mereka berdua meninggalkan negara ilahi bintang jatuh secepat mungkin dan menuju ke negara ilahi lainnya. Bagaimanapun juga, mereka telah membunuh 80% Heaven Punisher yang menjaga negara bintang jatuh. Pertempuran yang menggemparkan dunia dengan akibat yang tragis ini akan segera mengingatkan Istana Surga Hukuman Ilahi. Selain itu, negara-negara ilahi lainnya di Daratan Nol juga akan menerima berita tersebut. Selama para penguasa negara-negara ilahi tersebut tidak bodoh, mereka pasti akan melakukan tindakan balasan dan mengerahkan seluruh upaya mereka untuk membela diri. Jitian Singh ingin membuat kekacauan sebelum berita itu menyebar. 2570 Kerajaan Suci Changhai adalah yang paling dekat dengan kerajaan Suci Bintang Jatuh. Bai Long mengemudikan kapal perang dan membutuhkan waktu dua hari untuk mencapai kerajaan Suci Changhai. Saat itu, kerajaan Suci Changhai telah menerima berita dari kerajaan Suci Bintang Jatuh. Ibu kotanya telah hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Lebih dari 80 Kapten Rilem Marsial Gat dan hampir 2000 prajurit Rilem Marsial Sage telah terbunuh. Berita mengejutkan tersebut menyebabkan keributan besar di negeri ilahi Changhai. Tentu saja, bukan hanya kerajaan Suci Changhai saja. Dua kerajaan Suci lainnya juga telah menerima berita tersebut. Karena itu, seluruh Zero Daratan berada dalam keadaan panik. Para kapten dan prajurit dari suku Heaven Punisher semuanya berada dalam bahaya. Tidak ada yang tahu kapan dua ahli asing misterius itu akan mendatangi mereka. Ketika kapal perang Tian Xing mencapai Ibu kota Suci Kerajaan Suci Changhai, lebih dari 50 Kapten Alam Dewa Beladiri telah berkumpul di kota untuk membahas tindakan pencegahan. Ibu kota Suci sudah memiliki lebih dari seribu pengawal armor hitam Alam Sage Beladiri. Sekarang mereka telah memobilisasi lebih dari seribu pengawal armor hitam Alam Sage Beladiri dari kota-kota sekitarnya, jumlah total pengawal armor hitam telah mencapai 2.000. Meski begitu, para kapten masih ketakutan dan gemetar ketakutan. Di Istana Suci yang mempesona, 50 Kapten telah berdiskusi selama setengah hari tetapi mereka tidak dapat menemukan rencana yang sempurna. Seseorang menyarankan agar mereka meninggalkan Kerajaan Suci Changhai dan bersembunyi untuk sementara waktu. Saran ini langsung ditolak oleh para Kapten. Zero Mainland dan seluruh Purple Cloud Star adalah wilayah Heaven Punisher 3B. Bagaimana mereka bisa menyerahkan seluruh Kerajaan Suci hanya karena dua elit suku asing? Bukankah ini akan menjadi bahan tertawaan yang akan tercatat dalam sejarah selama seribu tahun? Sebagian besar Kapten setuju bahwa mereka tidak bisa mundur demi martabat dan kehormatan suku Heaven Punisher. Mereka harus mengumpulkan semua Kapten di Ibu Kota Suci dan memasang jebakan yang tidak bisa dihindari di dalam dan di luar Ibu Kota Suci untuk menunggu pihak lain datang dan mati. Semua orang tahu bahwa Kerajaan Suci Changhai adalah yang paling dekat dengan Kerajaan Suci menjadi target berikutnya dari elit suku asing. Oleh karena itu, setelah para Kapten membuat rencana, mereka segera melaksanakannya. Selain empat Kapten terkuat yang menjaga Istana Suci, Kapten lainnya bergegas ke sekitar Ibu Kota Suci untuk memasang Array Suci dan jebakan. Setelah seharian bekerja, para Kapten menyiapkan 12 Array di Ibu Kota Suci. Enam di antaranya adalah Array Pertahanan dan enam di antaranya adalah Array Suci yang sangat kuat. Selain itu, hampir 2.000 penjaga lapis baja hitam juga bersiaga, menjaga kewaspadaan setiap saat. Namun, setelah semua orang bermalam dalam suasana tegang, bagian dalam dan luar Ibu Kota Peri tetap tenang. Serangan dan pembantaian yang diharapkan tidak terjadi. Di tengah malam, langit malam segelap tinta, diselimuti awan gelap tebal. Semuanya sunyi antara langit dan bumi. Seorang Kapten berpenampilan biasa dengan baju besi perak sedang melaju di luar Ibu Kota Ilahi dengan pedang hitam pekat di pinggangnya. Dia mengitari tembok kota setinggi seribu kaki dan berjalan sendirian di malam yang gelap. Mereka tidak hanya harus berpatroli di tembok kota, tetapi mereka juga harus menyelidiki situasi di luar kota. Selama masih ada gerakan sekecil apapun, dia akan segera mengirimkan sinyal untuk memperingatkan para Kapten di kota. Tapi saat dia melewati sudut tembok dan melewati kegelapan, gelombang kejut jiwa ilahi yang tak terlihat tiba-tiba datang dari kegelapan. Berdengung. Sang Kapten tertangkap basah dan mengalami pukulan berat pada jiwanya. Dia hanya merasakan kegaduhan di benaknya sebelum dia sadar kembali, sebuah tangan besar terulur dari kegelapan dan meraih lehernya. Kapten lapis baja perak itu diangkat. Dia berjuang sekuat tenaga, ingin melawan dan membebaskan diri, tapi dia tidak berdaya. Dia mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan suara. Hanya suara gemericik yang keluar dari tenggorokannya. Kekuatan jiwa ilahi yang tak terlihat melonjak keluar dari tangan besar itu dan menyerang jiwanya dengan keras. Segera, jiwa sang Kapten hancur dan kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan abadi. Kemudian, Ji Tian Sing keluar dari kegelapan dan merasuki tubuh Kapten. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi Kapten dari Heaven Punisher Rache. Tidak hanya itu, dia juga menghilangkan ingatan jiwa ilahi sang Kapten. Setelah berdiri dalam kegelapan beberapa saat, dia menyempurnakan ingatan sang Kapten dan memperoleh banyak informasi berguna. Kapten Barker, kedengarannya, mengerikan. Untungnya, saya hanya memerlukan identitas ini untuk satu malam. Ji Tian Sing bergumam pelan dan melanjutkan perjalanan dalam kegelapan, berpatroli di tembok kota. Dua jam kemudian, dia berpatroli di tembok kota. Dia tahu distribusi tentara di tembok kota dan jumlah penjaga lapis baja hitam seperti punggung tangannya. Sepanjang jalan, dia juga menghapus selusin node arrai dan menghancurkan empat arrai pertahanan. Tidak ada yang memperhatikan semua ini. Hanya ketika pertempuran dimulai dan susunan dewa tidak dapat diaktifkan barulah orang-orang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Pada tengah malam, Ji Tian Sing mengeluarkan tanda identitasnya dan berjalan dengan angkuh melewati gerbang kota menuju ibu kota ilahi. Dengan identitas Kapten Barker, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di ibu kota ilahi. Selain empat kapten terkuat dan terkuat, tidak ada yang bisa menahannya. Oleh karena itu, Ji Tian Sing secara terbuka memasuki istana ilahi dan memulai perjalanan pembunuhannya. Seorang kapten lapis baja perak baru saja kembali ke ruang rahasianya untuk beristirahat setelah seharian sibuk menyiapkan susunan dewa. Suara mendesing. Sesosok tiba-tiba muncul dalam kegelapan di sudut ruang rahasia dan ditusuk dengan pedang hitam pekat yang misterius. Dalam sekejap, dada sang kapten tertusuk oleh pedang dewa dan darah muncrat. Di dadanya, sisik dengan beberapa pola emas hancur dan kaptennya tewas di tempat. Bahkan ketika kaptennya terjatuh, dia tetap tidak bisa mati dengan tenang. Dia tidak tahu siapa pembunuhnya. Seratus napas kemudian. Jitiansing menggunakan hukum luar angkasa untuk langsung melewati dinding tebal, mengabaikan perlindungan susunan dewa, dan muncul di ruang rahasia lain. Seorang kapten lapis baja perak duduk bersila di tengah ruang rahasia, memulihkan diri dan dengan cepat memulihkan kekuatan sucinya. Dia merasakan bahaya dan tiba-tiba membuka matanya, hanya untuk melihat seorang kapten lapis baja perak di depannya. Penggonggong, apa yang sedang kamu lakukan? Kapten mengerutkan menatap Jitiansing dengan marah dan bingung saat dia bertanya. Namun, dia dibalas dengan pedang hitam pekat. Uff! Pedang pemakaman surga yang hitam pekat dan dingin langsung menembus dada sang kapten, dan darah muncrat. Kapten lainnya meninggal tanpa bisa meminta bantuan. Sosok Jitiansing melintas dan menghilang ke dalam kegelapan. Dia pergi mencari target berikutnya. Dalam satu jam berikutnya, dia terus-menerus melakukan perjalanan melalui istana ilahi, masuk dan keluar dari berbagai istana seperti hantu. Satu demi satu, para kapten di alam dewa bela diri tewas akibat serangan mendadaknya. Sebanyak 12 kapten tewas, tapi tidak ada yang bisa melawan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengirimkan sinyal. Pada saat yang sama, Bai Long bergerak diam-diam di dalam tembok ibu kota ilahi. Seperti Jitiansing, dia menjalankan misi pembunuhan. Perbedaannya adalah Jitiansing sedang membunuh para kapten di istana ilahi. Bai Long membunuh para kapten dan komandan penjaga lapis baja hitam di dalam tembok kota. Seiring berjalannya waktu, nyawa banyak kultifator pencari surga direnggut tanpa ada yang menyadarinya. Malam semakin larut, dan awan gelap di langit semakin tebal. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.